Intro 364 Yudis Yawan mengikuti rapat terbuka senat di Aula RP Muhammad Nur Gedung Pertemuan Universitas Truno Joyo Madura Bangkalan pada hari Kamis 21 September 2023 Berikut pesan dari Dekan Visip UTM Intro Begini suasana Yudisium bertajuk Sarjana Buddha Visip Smart Akseleratif Ekselen menuju era VUKA Ratusan Yudisiawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya UTM mengikuti acara tersebut dengan hikmat Turut hadir dalam Yudisium itu, Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Ahmad Amzeri dan Dekan Visip UTM Dina Ramaya Yulianti Dekan visi UTM itu menyampaikan Yudisium kali ini sangat berbeda terutama dari jumlah Yudisiawan yang terbanyak serta menyisahkan banyak kesan salah satunya Yudisiawan terbaik masih berada di Amerika karena sedang mengikuti short course sehingga harus menyampaikan pesan-kesannya melalui video yang diputar di hadapan undangan dan peserta Yudisium Kemudian Dina Ramaya Yulianti berpesan agar ratusan Yudisiawan Fisip tidak pernah berhenti belajar karena dunia kerja saat ini sangat sulit Selain itu, dia berharap agar mereka mampu menjaga nama baik almamater dan diri sendiri Kalau pembeda secara ini sih yang pertama memang jumlah ya jumlah itu pada lulusan semester ini Fisip memang paling banyak Kemudian yang kedua memang format acara kita buat beda juga Kemudian tadi ya yang sangat berkesan memang Yudisiawan terbaik ya Terus mendapat langsung dari Amerika dia Karena sedang short course di sana Jadi kita sangat merasa bangga Jadi kita berkesan saya untuk para Yudisiawan teruslah tetap belajar Karena ya kerja itu sekarang tidak mudah ya Terus benar-benar kompetisi Tetap tetap secara sayang Setelah mengikuti Yudisium, mereka tinggal menanti prosesi wisuda Hairul Umam, Syahid Mencidahidi, KTV Bangkalan, melaporkan